Sat Narkoba Polres Bangkalan meringkus peria berinisial HD berusia 62 tahun warga desa Bayi Pajung kecamatan Tanah Merah pada Minggu 19 Maret 2023. Dari kakek yang sudah memiliki 6 cucu itu, polisi menyita 13 paket sabu siap edar. Hadi tidak berkutik setelah sejumlah personel Sat Narkoba Polres Bangkalan pimpinan Kanit II Aibtu Andi Purwantoro melakukan penggerpekan di rumahnya. Ia juga tak bisa mengelak atas temuan belasan paket sabu yang ditemukan polisi di selakayu di atas surau atau musolah keluarga. Belasan paket sabu itu ditemukan menjadi satu dalam bungkus teh cepat saji kemasan plastik dan dimasukkan ke bungkus rokok. Saat dibongkar oleh Aibtu Andi, terdapat 13 kantong klip berisi sabu-sabu dengan berat minimal 0,16 gram dan maksimal 0,32 gram. Selain paket sabu siap edar, polisi juga menyita barang bukti lain berupa sebuah timbangan digital berwarna silver hitam serta satu unit HP. Atas kepemilikan belasan sabu siap edar itu, tersangka hadir terancam kurungan pidana minimal 5 tahun penjara, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 1 Subsider pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Setelah kita tangkap pelaku bandar narkoba di Desa Baipajung, Kecamatan Tanah Merah, Pangkalan, dengan inisial H. Jadi ini adalah seorang kakek, seorang kakek-kakek yang memiliki cucu. Seharusnya dia merawat cucunya, tapi dia menjual sabu, malah jadi bandar sabu. Dan ketika kita tangkap, sabu ditemukan banyak-banyak paket sabu yang jumlahnya sekitar 13 paket itu disimpan di atas pelanggarnya, di atas suruhnya. Karena di Madura ini beberapa rumah ada, berbentuk keluarga ada satu suruh biasanya. Ditaruh di atas dan kita tangkap, kita temukan barang bukti tersebut. Dan memang berbukti dia sudah kita incar lama, memang dia bandar atau pengedar di daerah di desa tersebut, di Desa Baipajung. Sudah lama katanya? Ya sudah lama kita incar. Inisial H. H.